Kekeringan terparah terjadi di wilayah Bunbelek, kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga sampai harus menginap semalaman hanya untuk mendapat seember air bersih di lima sumber air yang berada di wilayah ini. Kekeringan ini sudah berlangsung hampir tiga bulan dan sampai saat ini belum mendapat bantuan pemerintah. Sudah dua bulan, tidak ada airnya, kering sekali di sini, mandi satu hari, dua hari, airnya keruh. Pasokan air bersih sampai saat ini masih belum menjangkau wilayah yang berada di ketinggian 700 mdpl dari atas permukaan laut ini. Selain letak geografis yang sulit dijangkau, akses jalan yang hanya jalan setapak membuat dusun yang seluruh penduduknya berladang ini jarang mendapat sentuhan bantuan pemerintah. Bahkan fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan tidak ada di dusun yang berpenduduk hampir 1.500 jiwa ini.